Om Swastiastu Sahabat, Tutsugi senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Dengan mengacu pada buku Babad Dalam, pada kesempatan ini saya akan berbagi kisah mengenai dangyang kepakisan dan para leluhur keturunan dalam di Bali setelah Bali menjadi bagian wilayah kekuasaan Majapahit. Diceritakan bahwa Empu Tanuhun, yaitu Putra Empu Badrasatwa atau Cucu Empu Witadharma, memiliki lima orang putra yang terkenal dengan sebutan Pancabandita atau Pancatirta. Mereka adalah Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Barada. Mereka, kecuali Empu Barada, kemudian pindah dari Jawa dan tinggal di Bali. Tetapi gelak keturunan Empu Barada juga datang ke Bali dan saat ini menjadi keturunan dalam Brahmana dan lainnya. Empu Barada tetap berada di Jawa karena mengembang tugas sebagai Bagawanta Raja Erlangga di Kerajaan Kediri. Beliau memiliki pesraman di Pulau Tujung Sari, Lemah Tulis, Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah seorang Brahmana yang menguasai ilmu ketajaman batin dan kesaktian seperti Sang Hayah. Salah seorang putra beliau yang dikatakan lahir dari keutamaan Yoga Sumadi dan keluhuran batin ialah Empu Bahula. Bahula artinya utama yang dimaksudkan sebagai keutamaan dan ketinggian batin seorang Brahmana sebagaimana ayahnya. Empu Barada disebutkan dapat menaklukkan Rangdeng Jirah seorang janda sakti yang mempergunakan ilmu hitam dengan cara mengawinkan putranya Empu Bahula dengan putri Rangdeng Jirah yang bernama Ratna Manggali. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Empu Tantular atau Empu Hira Ang Sokanata yang menguasai segala macam ilmu dan memiliki kecakapan dalam bertutur kata. Selain itu lahir pula Empu Chandra yang telah menurunkan Brahmana Keling dan di Bali diberi gelar Ida Dalam Sidakarya oleh Ida Dalam Watu Renggong. Empu Tantular memiliki empat orang putra masing-masing bernama Dangyang Panawasikan, Dangyang Sidimantra, Dangyang Asmaranata, dan Dangyang Kepakisan. Selanjutnya Dangyang Panawasikan menurunkan Dangyang Jayarmat dan Dangyang Subbali yang datang ke Bali bersama Sri Krishna Kepakisan sebagai Bagawanta Kerajaan. Dangyang Jayarmat mempunyai seorang putra angkat yang kemudian melahirkan keturunan Tirta Harum. Ada pun Dangyang Sidimantra datang ke Bali karena putra beliau Sangbang Mani Angkeran yang mempunyai kegemaran berjudi telah memotong ekor Nagabasuki sehingga dibusnahkan menjadi abu. Kedatangan beliau untuk memohon pengampunan kepada Nagabasuki. Setelah mendapat pengampunan dan hidup kembali Mani Angkeran lalu mengabdi di Besaki dan memiliki empat orang putra masing-masing bernama Ida Banyakwide, Ida Tulus Dewa, Ida Wayabia, dan Siramanikan. Selanjutnya Ida Banyakwide yang sempat kembali ke Jawa menurunkan keturunan Aryabang Binati, sedangkan Ida Tulus Dewa mempunyai tiga orang putra yaitu Ida Penataran, Ida Tohjiwa, dan Ida Sengarsa. Ida Penataran kemudian menjadi seorang kesatria bernama Igusti Anglurah Kacangdawa dan tinggal di Kacangpawos. Igusti Anglurah Kacangdawa kemudian menurunkan Igusti Anglurah Sidemen alias Kiai Anglurah Sengarsa. Beliaulah yang selanjutnya menurunkan keturunan Aryabang Sidemen di Bali. Danghyang Kepakisan Putra Bungsu Emputan Tular memiliki putra bernama Sirawangbang Kepakisan yang kemudian bergelar Seri Soma Kepakisan dan selanjutnya menurunkan tiga orang putra dan satu orang putri. keempatnya kelak dilantik menjadi Adipati di berbagai wilayah kekuasaan Majapahit. Putra Sulu yang bernama Sri Juru menjadi Adipati Belambangan. Kemudian Sri Bimas Sakti Putra kedua menjadi Adipati Pasuruan. Selanjutnya Datu Muter menjadi Ratu di Sumbawa dan Yang Bungsu Sri Kresna Kepakisan menjadi Adipati Bali. Demikianlah kisah mengenai Danghyang Kepakisan dan para leluhur dalam di Bali setelah Bali menjadi bagian wilayah kekuasaan Majapahit. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton!